Selamat pagi bersama Singapati Education Center Kali ini kita akan membahas Tipe soal UN untuk SMP IPA Yang berhubungan dengan cahaya Dan sebagainya Kita mulai dari tahun 2013 2014 Oke, check it out Disini Soal itu ada di nomor 9 Nih, kita lihat nih Seorang penderita hipermetropi Dapat membaca buku pada jarak 125 cm Agar dapat membaca Pada jarak normal 25 cm Orang tersebut Harus memakai kacamata dengan Kuat lensa berapa dioptri Nah, oke Sekarang lihat Untuk mencari kekuatan lensa Ya kan Ada myopi Ada hipermetropi Ya kan Untuk myopi sendiri 100 per PR PR ini titik jauhnya Ya kan Untuk hipermetropi Ya kan 100 per S Kurang 100 per PP Ya kan S nya apa S nya itu jarak benda di depan mata PP nya berarti Titik dekat mata Sama dalam Berarti dalam kasus nomor 9 ini Berarti dia hipermetropi kan Udah jelas Berarti langsung aja kita masukin Berarti 100 per Berapa Di depan retina Baca normal 25 cm Baca normal 25 cm Dikurang 100 per 125 ya kan Per 125 Nah berarti Ini kita kecilin kan Sama-sama kita bagi 25 Berarti ini 4 Ini 1 Ini juga bisa dikecilin gak Sama-sama dibagi 25 Bisa dong Ya kan 100 bagi 25 4 125 bagi 25 Berarti 5 Ya kan Berarti 4 dikurang 4 per 5 Nah Sama-sama aja deh penyebutnya Ya kan Ini kan 4 per 1 Sama dong Berarti 5 penyebutnya 5 bagi 1 5 kali 4 20 5 bagi 5 1 1 kali 4 Dikurang Ya kan 4 Berarti Kekuatan lensanya Ya kan 16 Per 4 Eh per 5 Maaf Oke Kita kecilin Berarti Kekuatan lensanya Adalah Ingat Kepecahan campuran 5 5 kali 3 15 Tambah 1 Berarti 31 per 5 Berarti Jawaban yang tepat Adalah A Oke Ingat rumusnya Kalau ditanya Kekuatan lensa Untuk miopi Pakai ini Kalau ditanya Kekuatan lensa Untuk hipermetropi Pakai ini Oke Gampang ya Oke lanjut Oke sekarang kita ke Soal UN Tahun 2014 2015 Oke langsung aja ya Cek it out Oke Ternyata ada di nomor 9 Nah ini lebih ke teori Ya kan Berdasarkan gambar Cacat mata Dan lensa kacamata Yang harus digunakan adalah Lihat gambarnya nih Ada retina Ya kan Sekarang Bayangan benda Jatuh di depan Retina Ya kan Artinya apa Dia Rabun jauh Ya kan Miopi berarti ini Ya kan Di depan retina Miopi Nah biar dia Agar bayangan benda Jatuh tepat pada retina Ya kan Dibantu dengan Kacamata yang Berlensa Cekung Miopi Lensa cekung Atau cekung negatif ya Berarti jawabannya tepat C Mudah sekali Oke Lanjut Nah sekarang Ada lagi soal UN Di nomor 19 Ini soal UN Untuk tahun 2015-2016 Oke kita lanjut Oke soalnya Seorang dapat membaca dengan jelas Pada jarak paling dekat Paling dekat 50 cm Agar dia dapat membaca jelas Pada jarak 30 cm Maka kekuatan lensanya Harus berapa Dioptri Nah Ingat Berarti Ini Hipermetropi atau Miopi Nah Ingat Hipermetropi itu terjadi Jika mata tidak bisa melihat Benda yang letaknya dekat Nah Berarti kan agar dia dapat membaca dengan jelas Pada jarak 30 cm Berarti lebih dekat dong Berarti kita pakai rumus yang Yang ini Ya kan D Dia hipermetropi Ya kan Nah Sudah kita masukin Langsung ya Oke berarti Kita masukin rumusnya 100 dikurang Berapa S nya berapa 30 Ya kan Ini S nya nih Ya kan 30 dikurang dengan 100 per Nah PP nya 50 Ingat tadi PP apa S apa ya Sudah kita kecilin deh Ini langsung aja nih 100 bagi 50 2 Ya kan Berarti Ini coret aja Nah 10 per 3 Dikurang Dengan 2 Sama yang penyebutnya aja Ini kan sama 2 per 1 Kayak tadi Ya kan Berarti 3 bagi 3 1 kali 10 10 3 kali 3 3 bagi 3 3 kali 2 6 Berarti 4 per 3 Diop 3 Nah kita lihat jawabannya Ada gak 4 per 3 Sip Ada Berarti jawabannya adalah D Mudah sekali Oke Lanjut Oke sekarang kita ke soal N Tahun 2012 2013 Agak mundur Sekit ya kan Oke Soalnya ada di nomor 11 Apabila kita mengampati objek Memudahkan loop Dengan mata berakomodasi maksimum Maka posisi objek yang benar Yang mana Ini aku deketin Ya kan 2 F F Ya kan Perhatikan gambarnya Oke Sekarang kita perhatikan Dari gambar ini Yang benar adalah D Nah Dari gambar ini Yang benar adalah D Kenapa Mau tau Mau tau aja Temu-tu banget Yuk kita lihat ya Agar benda berakomodasi Agar benda lagi Agar mata berakomodasi maksimum Maka Nah Benda harus diletakkan persis Antara lensa Ya kan Antara pusat lensa O Dengan Fokus Atau Arti katanya gini Benda di ruang 1 Ya kan Arus Benda di ruang 1 itu Arus Arus selalu Tetap di ruang 1 Ya kan Sehingga bayangan Selalu berada Di ruang 4 Dengan sifat Maya Ya kan Sama tegak Dan diperbesar Nah Baru dia maksimum Akomodasinya Oke Ini mata pengamatnya Sip Oke lanjut Nah sekarang kita agak mundur dikit ke 2011-2012 Oke Gimana sih soal tentang cahaya lensa dan sebagainya Disini Disini nih ada soal nomor 11 Oke Ini fokus Ini benda Ya kan Ini jarak benda 30 cm Bla 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 Nah pertanyaannya Benda terletak di depan cermin cekung Ya kan Bayangan tersebut nih gambarnya Jika benda digeser posisi semula sejauh 10 cm menjauhi cermin Maka terbentuk bayangan baru yang jaraknya dari cermin sejauh berapa cm Oke ada pilihan gandanya Oke Cek kita Oke Kita tahu Kalau untuk mencari fokus persamanya adalah sebagai berikut Ya kan Sekarang ada jarak benda yang pertama dan jarak benda yang kedua Oke Berarti untuk jarak benda kedua Ya kan Untuk jarak benda kedua berarti jarak benda pertama ditambah 10 cm Ya kan Hasilnya berarti jarak benda pertama kan 30 cm Dari soalnya itu Berarti jarak benda keduanya itu 40 cm Nah sekarang kita cari dulu Ya kan berarti seper fokusnya Kita cari fokus ya Seper fokus berarti 1 per 30 cm Ini masih yang pertama Ditambah dengan 1 per jarak Bayangannya 60 cm dari soal Ya kan Kita samain penyebut Berarti ini 60 Seper fokusnya 60 Penyebutnya 60 bagi 32 2 kali 1 2 Ditambah 60 bagi 61 kali 1 1 Berarti Sama dengan 3 per 60 Oke kita kali silang Berarti F nya Ya kan Masih ingat kali silang Ingat dong Berarti 60 per 3 Berarti fokusnya ada 20 cm Jarak bayangan benda Ya kan Setelah benda digeser Nah Lihatnya Dipakai yang Kedua Ya kan Jarak bayangan Eh jarak benda yang kedua Berarti dia 1 per F Kita cari fokus Jarak benda yang kedua Sama dengan 1 per 40 Nah berapa jarak bayangannya nih Jarak bayangan Di jarak benda yang kedua Gitu maksudnya Fokusnya kita udah tau Tadi udah dapet kan 20 kan Berarti 1 per 20 Sama dengan 1 per 40 Tambah 1 per jarak bayangan Kita mau cari jarak bayangannya nih Berarti Langsung aja disini nih Nah Langsung kan 1 per jarak bayangan Ini pindah ruas kesini Jadi minus kan 1 per 40 nya kan Berarti 1 per 20 Ya kan Dikurang 1 per 40 Udah deh Kita samain penyebutnya kan 40 40 bagi 20 2 2 kali 1 2 Dikurang 40 bagi 41 1 kali 1 Berarti 1 per s Aksen Atau jarak bayangannya 1 per 40 Dikali silang Berarti jarak bayangannya ada Berapa ya 40 cm Ya kan Oke Nah berarti jawabannya yang tepat Adalah Kita lihat soalnya tadi mana 40 cm C Gampang kan Oke Kalau ada yang bingung Langsung aja Tanya ke website Senopat Education Center .com Bisa melalui Chat Ya kan Bisa WhatsApp Bisa Line Dan sebagainya Oke Good luck guys Good luck guys Sampai jumpa